Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Memirsa seorang pemuda di Medan Sumatera Utara nekat membakar rumahnya sendiri malam tadi. Motif pelaku tengah diselidiki namun diduga sedang stres. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang berada di pinggir jalan titi pahlawan, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara malam tadi. Tugas mengerahkan empat unit mobil damkar untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut Kepala Lingkungan Setempat Rumah diduga sengaja dibakar oleh anak pemilik rumah berimisial RP. Rumah digunakan ibu RP untuk berjualan dari pagi hingga siang hari. Sedangkan malam hari rumah hanya dihuni oleh RP seorang diri. Diduga RP tengah mengalami stres dan langsung dievakuasi kerabatnya. Tidak ada korban jiwa adalah penjadian ini. Penyebabnya di mana Pak? Penyebabnya katanya dibakar anak ya Pak. Anaknya ada gangguan jiwa katanya. Berapa tahun nomor anaknya? Kurang lebih 23 gitu lah Pak. Ini rumahnya digunakan untuk jualan aja Pak pagi. Dibakarnya sendiri? Ini rumahnya digunakan untuk jualan aja pagi. Dan itu sore ditinggalkan gitu. Jadi ini rumahnya kosong? Iya kosong Pak. Tinggal anaknya aja.